Nah, satu lagi pemirsa jarak unik untuk menunggu waktu berbuka puasa tiba di kota Semarang, para pecinta hewan memilih untuk ngabuburit dengan memberikan pakan terhadap kucing liar. Beberapa pecinta hewan di kota Semarang ini mencari tempat berkumpulnya kucing-kucing liar. Menyasar di lokasi seperti pasar, tempat pembuangan sampah, dan gedung kosong, mereka memberi makan kucing-kucing liar sebari menunggu waktu berbuka puasa. Tidak hanya memberikan makanan pada kucing liar, mereka juga memberikan doping vitamin bagi kucing yang sakit. Mereka juga tak segan mengubati luka atau membawanya ke kandang rehab saat kucing membutuhkan penanganan medis selanjutan. Saat ini para pecinta kucing liar ini menampung sekitar 60 ekor kucing liar di kandang rehab. Mereka pun berharap pemerintah kota Semarang mampu membuat penampungan khusus kucing liar ataupun juga anjing liar. Buat waktu juga ya, buka puasa, sama rutinitas setiap hari. Selain malam, sore juga bisa, di tempat-tempat yang rame, tempat seperti ini yang jarang terjangkau. Tadi kucing diberi apa saja, mas? Mungkin makanan? Vitamin, mas. Vitamin? Vitamin. Mungkin nanti malam mau dikasih juga betul-betul, soalnya ini kalau pulang kecil, tidak apa-apa. Terus sasaran nanti kemana saja, mas? Kalau ini tadi tempat sama sama pasar-pasar terpengkalai.